United Aircraft Corporation atau UAC berhasil melaksanakan penerbangan berdana pesawat jet komersial berbadan lebar IL-96400M yang diproduksi di pabrik yang terletak di kota Voronezh, 500 km selatan kota Moskow IL-96400 memakini literasi terbaru dari keluarga IL-96, solusi mengatasi kebutuhan akan pesawat berbadan lebar yang modern dan efisien Pengembangan IL-96400M mencerminkan upaya berkelanjutan dari industri penerbangan Rusia dalam meningkatkan kemampuannya dan bersaing di pasar global Dengan menggabungkan kemajuan teknologi yang signifikan demi meningkatkan efektivitas dan pengalaman penumpang Dengan menawarkan lingkungan kabin yang luas dan nyaman, maskapai atau operator penerbangan memiliki fleksibilitas untuk mengkonfigurasi kursi pesawat untuk memenuhi kebutuhan spesifik layanan mereka dalam mengakomodasi berbagai tata letak, tempat tutup, dan fasilitas kabung Tentunya dengan harapan penerbang mendapatkan pengalaman perjalanan yang menangkan dan nyaman Dengan ruang kaki yang luas, kompartemen di atas atau overhead yang lebih besar, dan sistem layanan hiburan dalam penerbangan yang canggih dengan fitur terupdate Pesawat IL-9600M ini memiliki panjang total 63,93 meter, dengan lebarnya 60,12 meter dan tinggunya 17,55 meter Dan lebar ruang kabungnya 5,70 meter Pesawat IL-9600M ini menggunakan desain sayap lebih modern, desain lebih aerodinamis, dan sistem avionik yang lebih mutakhir Peningkatan ini berkontribusi pada tingkat efisiensi bahan bakar, emisi yang rendah, dan peningkatan kemampuan operasional Pesawat IL-9600M ini memiliki tanki bahan bakar berkapasitas hingga 152.620 liter Menjadikan IL-9600M ini digadang-gadang mampu menjangkau hingga jarak 10.000 kilometer dengan terbang pada kecepatan antara 850 hingga 870 kilometer per jam Dan mampu melambung di ketinggian 13.100 meter Serta memiliki kemampuan daya angkut hingga 58 ton Salah satu desain fitur terpenting dari IL-9600M ini adalah konfigurasi 4 mesinnya Sementara banyak pabrikan dari Eropa telah beralih ke pesawat berbagai lebar dengan bermesin ganda Namun IL-96 masih mempertahankan menggunakan quarter engine Maksudnya 4 mesin pada sayapnya Konfigurasi ini memberikan keuntungan dalam hal keselamatan, fleksibilitas operasional, dan kesesuaian untuk lingkungan yang menantang Namun kelemahannya adalah biaya perawatan yang lebih tinggi karena harus memperbaiki dan menyediakan suku cadang yang lebih banyak untuk mesinnya Hal ini berkaca pada catatan yang pernah dimiliki dua pabrikan besar seperti Airbus Dengan A340-nya dan A380-nya Serta baik dengan pesawat B747-nya Ilusin sadar akan hal ini Dan sedang mempelajari varian berbasis IL-96 yang didukung dua mesin atau twin engine Rencananya dua mesin Avia A3TL PD35 dengan daya dorong yang 340 kN Dan rencananya mesin ini akan dikembangkan atau dipasangkan pada tahun 2025 Oleh produsen mesin United Engine Corporation yang juga bagian dari tanah usaha Rostec atau serumpun dengan IAC Saat ini empat mesin IL-96 400M menawarkan kredudansi Memastikan kemampuan untuk beroperasi pada rute jarak jauh di daerah terpencil atau bentangan laut yang luas Karakteristik ini membuat sangat menarik bagi maskapai penerbangan yang beroperasi di daerah Dimana bandara alternatif langka atau dimana peraturan keselamatan yang ketat Mengharuskan penggunaan mesin twin engine Jadi Rusia ini sering mengotak etik warisannya Soviet Desain-desain etikologi warisan Soviet Tapi bagus dimodernisasi untuk hal yang lebih bagus Dan yang terpenting lagi Rusia berusaha bangkit keluar dari tekanan Eropa Tentang embargo aviasi mereka Bagaimana menurut kalian atas video ini? Silahkan menonton rekan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!